Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Oke guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Gimana karantinanya? So far so good? Nah, sebelum videonya mulai, gue mau tanya nih. Siapa yang pas masa karantina ini jadi lebih sering tidur? Ya, karena di video kali ini bakalan ada hubungannya sama tidur guys. Tapi gue yakin sih, kayaknya di antara viewers gue ini banyak yang kerjaannya tidur mulu ya. Kalian tau gak sih, kalau kejadian paranormal itu biasanya paling sering terjadi pas kita sedang tertidur. Dan kita gak tau apa yang sedang terjadi di sekitar kita. So langsung aja, di video kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan hantu yang menyerang saat kita tertidur. Video yang pertama ini berasal dari sebuah channel youtube bernama Juwanita Stem. Tapi kayaknya Doi ini bukan youtuber ya. Karena videonya cuma satu guys. Dan videonya ini udah di upload lebih dari 4 tahun yang lalu. Seorang wanita bernama Juwanita Stem yang berasal dari Nevada, Amerika Serikat. Merasa kayaknya ada yang aneh dengan rumahnya. Dia seringkali mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Dia juga ngerasa kalau di rumah itu ada sosok lain selain dia dan orang tuanya. Suatu malam, Juwanita pulang kerja. Dia ngantuk banget karena kecapean. Dia sempat main hp bentar di atas kasur. Terus dia tertidur. Tapi sebelum dia tertidur, dia sempat naruh handphonenya di meja kecil di samping kasurnya. Dan secara tidak sengaja, tanpa dia sadari, dia memencet tombol record di handphonenya. Jadi handphonenya itu merekam semalaman sampai baterai di handphonenya habis. Dan ternyata ada sesuatu hal yang aneh yang terekam oleh kamera handphone Juwanita selama dia sedang tertidur. Ada suara-suara aneh yang terdengar seperti Juwanita yang sedang mengigau. Tapi ada suara lain yang sepertinya ikut terekam di kamera handphone Juwanita. Di tengah-tengah video, tiba-tiba tertangkap sesosok makhluk yang sangat aneh oleh kamera handphone Juwanita. Karena penampakan yang berikutnya ini cepat banget, gue harap kalian tetap fokus buat nonton video yang berikutnya ini. Gua merinding parah men pas pertama kali liat video ini. Gua yakin banget sih kalo itu bukan orang ya. Dan gua rasa itu juga bukan binatang. Sosoknya itu kayak sempet selfie sebentar, dia sempet menengok ke arah handphone Juwanita, kemudian cabut lagi. Masalahnya gerakannya itu cepet banget. Kayak gak masuk akal kalo itu orang. Oke, sampe disini gua lanjutin dulu ceritanya. Juwanita mengaku ketika dia bangun keesokan paginya, HPnya itu ilang. Dan dia cari-cari tapi gak ketemu. Jadi dia mikir mungkin aja dia lupa naroh atau mungkin jatoh pas dia ngantuk banget. Sampai kira-kira 2 bulan kemudian, dia menemukan HP itu berada di dalam box yang sama sekali berbulan-bulan tidak pernah dia sentuh. Dan ketika dia cas kembali baterai handphonenya, dia menemukan video yang tadi. Tapi gua gak tau nih, apakah ini cuma video prank atau sosok yang tadi itu memang bener-bener adalah sosok penunggu rumah Juwanita. Gimana menurut kalian? Next. Jendela Pertama di-upload oleh channel Zigi Online pada tahun 2011. Singkat cerita, tanpa alasan yang jelas, orang ini merekam dirinya sendiri saat dia sedang tidur. Kemudian dia terbangun di tengah malam karena mendengar ada suara ketukan di jendela kamarnya. Dan ketika menyalakan lampu, terlihat ada sesosok berwarna putih yang sepertinya mengintip dari jendela kamar orang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan penampakan itu muncul lagi. So, kejadian ini terjadi dua kali hanya dalam waktu satu menit. Menurut gua itu aneh banget ya. Tapi gua juga pengen denger nih, gimana pendapat kalian? Apakah ini cuma video hoax dari internet? Atau memang tadi itu adalah sosok penampakan dari hantu yang suka iseng mengganggu orang tidur? Next. Ada seseorang bernama Adam Ellis yang merupakan seorang kartunis. Dia terus-menerus menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi di dalam apartemennya. Dia mengaku bahwa ada sesosok bocah anak kecil yang sering hadir di mimpinya. Sosok David itu digambarkan sebagai bocah laki-laki tapi dengan kepala yang pesok di sebelah kanan. Banyak sekali kejadian aneh yang terekam oleh kamera Adam di dalam apartemennya. Yang pertama, kucingnya belakangan ini sering terlihat aneh. Kucingnya sering terkejut dan melompat sendiri tanpa alasan yang jelas. Sepertinya kucing itu merasa ada yang tiba-tiba menyentuh tubuhnya. Selain itu, kucingnya juga sering mengeong di depan pintu masuk apartemennya tanpa sebab yang jelas. Kedua, ketika Adam mengambil foto ruangan apartemennya, menggunakan kamera polaroid seperti ada masalah dengan lampu di ruangan itu. Yang ketiga, banyak benda-benda yang digantung yang jatuh sendiri dari tempatnya. Yang terekam oleh kamera home security Adam. Yang keempat, dua lampu bolam di apartemen Adam rusak dengan sendirinya. Padahal baru sehari diganti. Yang kelima, lampu di bagian belakang TV Adam bisa berkedip sendiri tanpa sebab yang jelas. Padahal kabelnya sudah dicabut. Nah singkat cerita, suatu malam ketika Adam sedang tertidur, dia kembali memimpikan sosok David ini. Di dalam mimpinya, David sedang duduk di sofa persis di depan ranjangnya. Kemudian di mimpinya itu, dia memfoto David menggunakan handphonenya. Sosok David itu bergerak semakin mendekat ke arah Adam. Dan ketika David ini sudah semakin dekat dengan Adam, Adam tiba-tiba saja terbangun dari mimpinya. Dan dia melihat tidak ada siapapun di ruangan kamarnya. Dan tiba-tiba saja di dalam handphonenya, dia menemukan ada foto-foto David yang dia ambil di dalam mimpinya. So, menurut gue ini kejadiannya aneh banget ya. Jadi, dia foto itu di dalam mimpi, tapi fotonya beneran ada di dalam handphonenya. Kalian sampai sini paham kan? Keesokan harinya, kejadian aneh mulai berpindah ke langit-langit apartemen Adam. Dia merasa ada suara-suara yang sangat berisik, yang bersumber dari loteng rumahnya. Dia berpikir mungkin saja ada binatang yang masuk ke dalam loteng rumahnya. Jadi, dia ingin mengusir binatang itu. Adam memutuskan untuk merekam dirinya sendiri, mencoba untuk membuka pintu menuju loteng. Dia menggunakan tongkat, dan tiba-tiba saja ada yang terjatuh dari atas loteng. Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini. selamat menikmati. Di situ kalian lihat, ada sesuatu berwarna hitam yang jatuh dengan sangat cepat dari lubang menuju loteng. Dan ketika Adam mengambil benda itu, ternyata itu adalah sebuah sepatu anak kecil yang sepertinya sudah sangat kuno. Kemudian, Adam tidak berani untuk naik kembali. Dan dia meminta pemilik apartemennya untuk mencoba mengecek ke atas. Dan ketika tuan tanah itu naik ke atas, dia sama sekali tidak menemukan apapun. Nggak ada binatang, nggak ada siapapun di atas itu. Dan dia hanya menemukan sebuah kelereng berwarna hijau. Dan setelah kejadian itu, mimpi buruk yang dialami Adam seolah semakin ekstrim. Dia ngerasa setiap malam dia tidur, dia nggak sendirian di kamarnya. Jadi, dia punya ide untuk mencoba memfoto dirinya sendiri ketika dia sedang tertidur. Dia men-set kameranya dalam mode timelapse dan menjepret setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit, kameranya akan secara otomatis memfoto kondisi ruangan kamar Adam. Baru keesokan paginya, Adam mengecek hasil foto di dalam kameranya itu. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang ditemukan. Ada sesosok penampakan bocah laki-laki yang ada di mimpinya. Di foto pertama, kalian bisa melihat David sedang berdiri di atas sofa di depan kasur Adam. Di foto berikutnya, dia terlihat seperti melihat ke atas. Foto selanjutnya, David sepertinya sedang berusaha untuk turun dari sofa itu. Dan di foto berikutnya, David sudah berada di samping Adam. Di foto selanjutnya, David berada di atas Adam. Masih ada satu foto lagi yang menurut gue ini creepy banget. Di foto yang terakhir ini, terlihat dengan sangat jelas, kamera Adam berhasil memfoto kepala David dengan sangat dekat. Kalian perhatikan, disitu kelihatan banget detail rambut, kepala, warna kulit, bahkan telinganya. Bentuknya menurut gue aneh banget, karena rambutnya itu kayak udah jarang, tapi warnanya itu masih kelihatan banget kalau pirang. Dan kulitnya itu kayak kulit orang pucat atau orang sakit. Apalagi kalau kalian perhatikan bentuk telinganya. Itu sama sekali nggak terlihat seperti telinga manusia normal ya. Thread Twitter yang membahas tentang penampakan Dear David ini, puncaknya sampai disitu aja. Dan sampai sekarang, kayaknya nggak ada perkembangan yang berarti dari sosok Dear David ini. Kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang kelanjutan cerita Dear David ini, gue taruh linknya di description box di bawah. Oke guys, itu tadi 3 penampakan hantu yang menyerang saat kita tertidur. So, video mana yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe ke channel-nya YouTube yang terdekomention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di atapnomotravel. Oke, that's it guys. Thank you so much on today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.